media ibrani rudal jihad islam lumpuhkan separuh israel media-media berbahasa ibrani seraya mengakui kekuatan roket jihad islam palestina mengungkapkan deru roket muhawama di wilayah pendudukan selama lima hari konflik praktis melumpuhkan kehidupan sosial warga zionis militer zionis selasa melancarkan agresi ke jalur gaza selama agresi tersebut 35 warga palestina gugur sedikitnya 150 lainnya terluka di hari kedua agresi sionis ke jalur gaza ruang gabungan vaksim muhawama palestina melancarkan serangan balasan menembakkan lebih dari seribu rudal dan roket ke bumi pendudukan seperti dilaporkan televisi al mayaden media-media berbahasa ibrani seraya mengisyaratkan kinerja militer israel dan besarnya kepanikan dan ketakutan yang mereka alami selama lima hari invasi militer dan misil di jalur gaza mengakui kekuatan misil gerakan jihad islam palestina dan menambahkan bahwa selama lima hari invasi militer ke gaza setengah dari israel telah diliburkan alon abitar salah satu perwira militer zionis dalam pidatonya mengatakan dampak konflik dengan jalur gaza dan kerugian yang kami alami sangat luas kanal 13 televisi israel juga mengungkapkan rumor kekhawatiran diantara pejabat rezim zionis terkait penembakan roket dalam jumlah besar jika hamas terlibat konflik meningkat tajam sekaitan dengan ini media zonis mengakui seiring dengan intensifikasi ruang lingkup konflik kekhawatiran otoritas rezim atas konfrontasi terbatas berubah menjadi perang dan munculnya yusmulah lain di palestina selatan semakin besar pantas pemimpin israel tidak nyenyak tidur dikatakan jika jihad islam memiliki 6.000 rudal dan hamas 24.000 rudal dan roket penasihat keamanan nasional rezim zionis membongkar jika israel tidak ingin genjatan senjata dan mengabarkan jika jihad islam mempunyai 6.000 rudal amunisi di gudangnya sementara hamas memiliki hampir 25.000 rudal zaki hanegbi seperti dikuti perai alium mengatakan bahwa israel saat ini tidak ingin menerapkan genjatan senjata dengan kelompok perlawanan palestina dan memilih untuk saling bertempur yang menambahkan saat ini konsentrasi israel adalah orang-orang bersenjata di jalur gaza bukan mencapai kesepakatan genjatan senjata untuk mengakhiri pertempuran menurut zabi hanegbi jihad islam saat ini memiliki ribuan rudal yang siap menggempur israel di gudangnya dan hamas memiliki rudal yang lebih banyak dari itu yaitu 24.000 rudal yaitu 4 kali lipat seorang pejabat rezim zionis lain yang terlibat perundingan genjatan senjata di mesir mengabarkan bahwa cairo telah mengusulkan prakarsa baru untuk genjatan senjata antara kelompok perlawanan palestina dan juga israel pejabat israel ini menjelaskan prakarsa mesir tersebut saat ini sedang dipelajari oleh tel afif dan pihak mesir tengah menanti tanggapan dari israel bayangkan jika puluhan ribu rudal jihad islam dan juga hamas menyerang israel maka kekalahan pun tiba namun sepertinya palestina tidak akan menyerah dengan israel yang dibekingi negara-negara barat israel terguncang jihad islam palestina tembakan roket-roket ke kota-kota israel hingga sirendam meraung-raung dan wilayah israel jadi begini gerakan jihad islam palestina organisasi perlawanan palestina di jalur gaza menyatakan pada kamis bahwa pihaknya telah meribatkan rentetan roket-roket ke kota-kota di seluruh israel sebagai tanggapan atas pembunuhan para pemimpinnya gabungan faksi perlawanan palestina brigade al-quds dan brigade al-nasher salah al-din telah mengebom kota asdot dan juga askelon israel sebagai tanggapan atas pembunuhan dan juga agresi israel kata brigade al-quds saya bersenjata gerakan itu dalam sebuah pernyataan singkat koresponden anadolu melaporkan bahwa sumberan roket diluncurkan pada kamis malam dari berbagai wilayah di jalur gaza menuju kota-kota israel sejalan dengan tembakan roket pesawat tempur israel terbang di atas jalur gaza dalam pernyataan itu jihad islam mengatakan umat islam harus mengucapkan takbir sebagai respon untuk kota suci yang diberkahi Allah menurut kementerian kesehatan palestina setidaknya 30 warga palestina meninggal dunia dan 90 lainnya terluka akibat serangan rudal udara israel di gaza 5 pemimpin kelompok jihad islam istri dan anak mereka termasuk diantaranya gugur syahid dalam serangan tersebut sebuah pernyataan militer israel mengatakan bahwa 270 roket ditembakan dari gaza 205 diantaranya masuk ke wilayah penting israel menurut pernyataan itu 62 roket dicegat oleh sistem pertahanan udara iron dome ataupun sementara sisanya ratusan lainnya berhasil mengebom kota-kota israel salah satu intersepsi dilakukan oleh sistem pertahanan udara jarak menengah israel yang dikenal sebagai david sling di atas kota tel afif menandai penggunaan pertama platform tersebut untuk melawan roket palestina dari gaza karena dikabarkan jika iron dome sudah tidak mampu lagi tentara israel mengatakan 53 sasarang telah diserang di gaza sejak awal serangnya pada selasa pagi tentara israel mengatakan serangan udara di gaza adalah bagian dari operasi perisai dan panah sebagai tanggapan atas tembakan roket dari gaza setelah kematian seorang pemukuh makan di palestina di penjara israel pekan lalu menurut angka kementerian kesehatan palestina setidaknya 130 warga palestina telah meninggal dunia sepanjang tahun ini 19 lainnya juga menjadi korban anak-anak dan perempuan sementara itu puluhan tentara israel juga gugur dalam baku tempur melawan palestina namun di sisi lain ratusan tentara israel memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri bukan karena perang selamat menikmati selamat menikmati